Halo, good morning student. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini, kita fokus ke reading. Oke, sekarang for all of you, please open your book page 36 di halaman 36 tentang reading. The title of our reading text for today is London by Rides. Oke, London by Rides. Nah, teacher akan membacakan teks ini, nanti kalian perhatikan bagaimana teacher membacanya, karena nanti untuk menggantikan vocabulary kita minggu ini, kalian akan, teacher minta untuk merekam diri kalian membaca teks ini. Oke, jadi nanti kalian silahkan record yourself, terus nanti videonya kirim di classroom, bahwa kalian sudah melakukan reading di rumah. Oke, itu untuk praktek atau pengganti vocabulary this week. Oke, kita mulai ya. Let's start it. Please listen carefully. London by Rides. Our bike rides are great for all the family, mom and dad, children, eight seats and over, and grandparents too. Our groups are small, between four and ten cyclists. Ride one of our fantastic bikes with a bell, a light, and a basket. If you want one, all our bikes have good 24 gears. We also give you a harp, a safety face, and a lock, because your safety is very important for us. Ride down quiet streets, across big squares, and a long path, through the beautiful parks of London, and see many of the city centers famous places. Stop in a park for a break, where you can play on the swings and slides, and enjoy an ice cream. Nah, jadi untuk readingnya ada di halaman 36. Judul reading kita adalah London by Rides. Nah, ingat setelah teacher bacakan tadi, nanti kalian putar lagi, bisa kalian dengarkan di rumah, kemudian nanti kalian baca sendiri, dan rekam diri kalian di depan kamera. Hasilnya nanti silahkan kalian kirim di classroom. Nah, untuk homeworknya, nanti akan teacher berikan di classroom juga. Nanti kalian buka di workbook pada halaman 29, di halaman 29 workbooknya. Di situ, lesson 2 about reading. Oke, jadi, teacher tidak hanya meminta kalian untuk merekam saja, but you have to comprehend about this text. So, you have to answer some question in your workbook page 29, lesson 2, number 1, and number 2. Oke, jadi kalian bukan hanya membaca saja, tetapi diharapkan juga kalian bisa comprehend, kalian memahami apa isi dari text yang kalian baca. Nah, untuk mengetahui comprehend kalian, tugasnya itu di halaman 29, lesson 2, nomor 1, dan nomor 2. Supaya kalian bisa membacanya, kalian bisa juga melihat textnya dari people's book kalian yang di halaman 36. Semua jawabannya ada dari text itu. Oke, untuk hari ini, I think enough. Thank you for your great attention. Thank you for your time. Terima kasih untuk waktunya. dan juga perhatiannya. Sampai ketemu lagi kita di next meeting di minggu depan. See you and bye-bye. 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 Bye-bye.